Shalom Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang kembali dalam doa teduh hari ini. Kita patut bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di hidup kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Masmur, Pasal 63, Ayat 4, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita satukan hati berdoa. Ya Tuhan, biarlah mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian syukur akan kasih-Mu, dan seumur hidup kami hanya menyembak. Amin. Saudara dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, biarlah mulut kami. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Mari kita satukan hati berdoa. Dalammu kami merasa aman, karena hanya engkau lah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Amin. Saudara dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Mari kita satukan hati berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami selalu hidup melekat erat dengan kasih-Mu, sebab hanya Tuhan lah kekuatan kami. Amin. Saudara dipersilakan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Tiba saatnya kita akan satukan hati berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga. Kedua, berdoa untuk pelayan dan pekerjaan Tuhan. Ketiga, berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Keempat, berdoa untuk orang sakit dan lemah rohaninya. Yang kelima, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Terima kasih telah menonton. Percayalah, doa yang dinaikkan dengan keyakinan dan kesungguhan sangat besar kuasanya. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah doa terdup pada hari ini, tetap semangat dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa dalam doa terdup berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.